Halo kembali lagi di channel ku ya dan kita masih bermain play together lagi Oke teman-teman di video kali ini kalau kalian buka Facebook ya di pukul 5 ini ya pukul 5 lewat 5 aku record ini jam-jam mau buka puasa ya waktu Indonesia bagian Barat Nah itu kalau kalian cek ya di Facebook itu ada event ya event mini mini event lah sebutannya untuk kita para player play together ya dimana mengetes kemampuan pengetahuan dasar kita mengenai play together ya Nah di sini teman-teman bisa lihat ya ada bahasa Inggris nah cuman aku terjemahkan aja ke bahasa Indonesia ya di sini nah ini ya Nah tulisan di sini adalah seberapa banyak yang anda tahu tentang play together Mari kita lihat siapa yang dapat menjawab pertanyaan terbanyak ikuti ujian sekarang nah nanti teman-teman kalau mau ikut ujiannya tinggal klik link ini ya tapi tapi aku jelaskan dulu nah periode acara ini atau eventnya ini adalah 8 April ya hari ini sampai dengan 14 April 2022 jam 10 UTC plus 9 itu jam Korea kalau jam di Indonesia untuk khususnya untuk waktu Indonesia bagian Barat itu berarti jam 8 pagi ya 14 April jam 8 pagi Oke kemudian pemenangnya pemenangnya itu yang di sini adalah ada 20 pemenang itu akan mendapatkan 100 diamon ya 20 pemenang dapat 100 diamon itu kalau banyak yang menjawab yang paling benar kemudian hadiah penghargaan itu ibaratnya kayak eh dibawahnya kita sudah jawab paling banyak atau paling benar nanti dibawah itu ya mungkin kalau dalam 1 sampai 10 tuh mungkin betul 7 betul 6 nah itu nanti dapat hadiahnya penghargaan partisipasi pemenang itu adalah 2000 star 2000 bintang jadi di sini ada dua dua hadiah ya teman-teman yang pertama dapat mahkota kalau bisa menjawab benar semua mungkin terus yang hadiah kedua itu kalau ada salah satu salah dua atau salah tiga mungkin dapatnya 2000 star nah ini cepet-cepetan dengan seluruh pemain play kategor play together di dunia ya teman-teman jadi kalian harus jawabnya ya inputnya kalau duluan terus sekalian jawabannya banyak benar ya mungkin bisa kalian yang menang gitu ya jadi ini kan seluruh dunia semua bisa mengakses ya kemudian untuk pengumuman pemenangnya itu pada tanggal 21 April 2022 berarti sekitar agak lama ya pengumuman pemenangnya nah kemudian nextnya tuh yang harus diperhatikan atau rules ya dalam event ini adalah beberapa pengajuan tidak diizinkan dan hanya pengajuan pertama yang dianggap sebagai jawaban terakhir jadi eh apa namanya ini kalian harus isi benar-benar ya karena kalau sudah kalian isi itu tidak bisa kalian ulang lagi atau kalian buka Google form baru lagi itu nggak bisa ya karena kalian sudah direkam jawabannya kayak kalian ngisi Google XM kayak ujian itu teman-teman ujian sekolah online tahu kan nah teman-teman pasti sudah banyak-banyak kan tahu nah seperti itu ya kalau di ujian itu kan kalian bisa edit lagi kalau ini nggak bisa langsung sekali itu aja ya terus yang kemudian jika tidak ada ikatan penghargaan kumulan pemenang akan dipilih secara acak ini aku juga masih rancu apa maksudnya ya apa mungkin bahasa Indonesia translatenya yang kurang paham jadi aku juga susah memaknainya apa gitu ya kita lanjut aja ke poin ketiga nah yang poin ketiga ini adalah sering yang aku bilang di video-video sebelumnya mengenai event-event tuh jangan pernah mengubah nama kalian kalau kalian waktu pengisian formulir ujian ini namanya misalnya Anto ya kalian jangan rubah dulu sampai dengan pengumuman pemenang eventnya sampai tanggal 21 April jangan kalian rubah-rubah ya sampai event yang kalian ikuti itu selesai tapi kalau tidak mengikuti eventnya yang enggak masalah oke terus yang keempat adalah partisipasi dapat dicabut jika peserta ditanggulkan pemenang akibat melanggar ketentuan kalau kalian melakukan cheat atau kalian curang dalam permainan ini atau event ini atau dalam ingamenya nah kalian akan dipenet atau nggak bisa menang dari mini event ini atau mungkin dipen permanen dari pihak play together nya aku juga nggak tahu pokoknya kalian ya isi seperti biasa lah nggak perlu main curang ya intinya kalian main jujur-jujur aja kayak kalian ujian gitu ya Nah kemudian tanggal pemenang mungkin berubah karena masalah internal ini urusan mereka jadi kalaupun nantikan ini disini tertulis 21 April ya 2022 pemenangnya tapi kalau ada kendala mungkin bisa molor satu hari atau dua hari oke teman-teman kita langsung ke Google formnya ya tanpa berlama-lama langsung kalian klik disini dan nanti munculnya seperti ini ya play together EXEM 2022 nah yang pertama adalah pilih ne apa nasionalis kita maksudnya kebangsaan kita apa nah kita disini cari aja Indonesia ya nah Indonesia sudah kemudian kita tarik bawah pilih bahasa ya karena ini semuanya Korea Vietnam Taiwan Cina ya sudah kita pilih Inggris ya Inggris aja kemudian kalian next nah habis itu di pertanyaan kedua adalah IGN IGN ini ya teman-teman yang harus jangan sampai keliru ya harus yang benar-benar dan jangan-jangan apa ini aku sambil buka keyboard ya dan jangan diganti sampai eventnya selesai oke nah ini aku isi dulu nama aku aduh ribet banget nih keyboardku ntar ya teman-teman kalau ada agak-agak anu ya oke aku isi dulu ya ini nama aku ya di ingame oke kemudian ID nah ID ini di yang seperti aku pernah share di video-video sebelumnya ya kalian cek aja disitu ada cara mencari ID nya jadi kalian kalau di play together di ingame ya di ingame nya tuh kalian ke HP kemudian kalian ke setting nah di bagian paling bawah pojok sebelah kiri itu adalah ID kalian oke teman-teman ya ini aku akan isi ID ku dulu ya ini aku sudah screenshot sebentar nah ini ya ID ku nanti oke mungkin aku sensor dikit ya teman-teman ini aku ketik dulu ya oke langsung kalau 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 kalian sudah ngisi ID nya langsung ke next oke nah ini dia kapan play together launching nah launching ini nah kalian kalau tahu jawabannya ya langsung klik aja ya aku eh nanti gimana ya kalau aku sih jawabannya itu April ya 13 April oke seperti ulang tahunnya play together kan ya launching secara global kemudian yang kedua what is the name of the minigame of the picture nah ini hmm ini kalau nggak salah will of obstacle road roda berputar ya roda berputar ya teman-teman kalau bahasa Indonesia roda berputar kalau bahasa Inggrisnya rotating locks oke next yang ketiga what time does class start in play school sekolah itu mulai jam 8 ya teman-teman jam 8 atau jam 9 ya hmm jam 9 kayaknya ya jam 9 jam 9 ya oke next what which of the following is not sold basically apa yang nggak dijual Sika disitu nah kalau nggak dijual itu seingatku hmm kolah sandwich which of the following is not sold by Sika 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 ini yang dimana ya teman-teman di pantai ya kan di pantai mungkin hamburger ya hamburger mungkin ya hamburger oke next which of the following item can be accurate through collection hmm ini eh item apa ya can be accurate through collection ini fish ya teman-teman ya ini karena dia untuk mengoleksi kalau misalnya kalian buka koleksi di ikan itu kan ada di atasnya tuh koleksi ya nah paling atas sebelah kiri di pencet nah itu mungkin jawabannya itu ini ya fish sepet pastry rug hmm agak-agak anu ya teman-teman fish ini aja deh ya pastry rug oke kita next lagi which of the following is not sold by fisher hmm apa yang tidak dikatakan fisher di tempat dia ini berjualan ya ini kalau aku oh no 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 yang ini bukan ini ya ini ini yang bilang go and fishing and try out ah yang ini ya teman-teman nah ini oke kita next lagi which of the following is the cheapest product yang paling murah teman-teman ini yang mana yang paling murah mungkin bald and shiny bawahnya apa ini nah disini agak hujan tempatku agak hujan ya teman-teman jadi mohon maaf kalau agak anu ya rose line t-shirt hmm ini pakai diamon ya kan eh bald yaudah deh yang botak ya kita aku pilih yang botak aja bald and shiny ini kemudian pertanyaan ke delapan the following picture has been drawn by a play together stop what is the name of the fish ini goliath tiger fish ya ini keliatan ada gigi giginya nah ini ada hujan ya teman-teman jadi kalau ada suara-suara mohon maaf ya tapi aku berusaha untuk jelas ngomongnya ini goliath tiger fish kemudian pertanyaan ke sembilan which of the following fish does not appear in the camping ground ikan maneng tidak ada di daerah camping nah yang jelas yang ini ya ini ikan badut ya ini ikan badut clown fish oke kemudian pertanyaan ke sepuluh what color sauce does you wear ini warna pink ya teman-teman warna pink udah keliatan di gambar ya pertanyaannya tuh ya kemudian pertanyaan ke sebelas how many trees are planted in waduh ini apa eh jumlah pohon hmm yaudah aku random aja ya teman-teman random mungkin jawabannya 13 mungkin karena aku gak ngitung ya di pulau harta ada apa aja kemudian pertanyaan ke dua belas you have successfully connected sembilan safe in the connect safe class what great world you get hmm kalau kita bisa menjawab sembilan sembilannya ya dapatnya A plus kan berhasil semua kan kemudian yang ke pertanyaan ke tiga belas how many object can you transform into aduh ini apa ya teman-teman yaudah kita random aja ya 48 ya kita aku pilih 48 kemudian nomor 14 which of the following brand did not collaborate with play together branding yang tidak dengan play together ini ya kakao friends ya karena line friends sudah ada dengan B2 BT21 jenymusic jamie kemudian 7-eleven yang fanny changhong itu yang salon di downtown area kita pilih kakao friends oke how many computer rd aduh komputer itu ada berapa ya kita random aja 28 deh kemudian pertanyaan selanjutnya how many heart do you need to raise your path to maximum level itu 500 ya teman-teman 500 untuk maximum level yang level 5 ya kemudian what is the time limit or for a single stage at the tower of infinity limit 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 waktu 5 menit ini maaf ya teman-teman kalau aku ngerecordnya hujan pertanyaan ke delapan belas how many stage does the obyres have aduh ini gak tau kok 200 mungkin ya oke nextnya lagi which of the following is not a play together NPC hmmmm oke teman-teman kita lanjutin ya tadi ada sedikit hujan ya itu ganggu banget ya gak apa-apa nah oke pertanyaan ke 19 which of the following is not a play together NPC hmmm jaime ya yang bukan NPC oke kemudian yang pertanyaan ke 20 guess what this is hmmmm aduh ini telur ya telur kelinci mungkin oke nah kalau sudah kalian jawab ke 20 pertanyaannya dan kalian sudah yakin ya sudah langsung kirim ya teman-teman ya nah sudah jawaban anda telah direkam nah jadi ini sudah gak bisa kalian rubah-rubah lagi makanya sebelum kalian kirim ke tadi itu kalian cek dulu jawaban kalian 123 kalau kalian mau contekan ya lihat-lihat di internet dulu ya nah untuk memastikan jawabannya gitu ya teman-teman jadi kalau kalian pengen apa namanya dapat hadiah event ya coba ikutin yang event ini cuma jawab ini ya pertanyaan kayak sejenis hujan gitu sebanyak 20 pertanyaan kalau kalian beruntung kalian bisa mendapatkan 100 permata atau enggak nanti 2000 duit atau star dan lumayan ya kenangan-kenangan juga kalau misalnya kita bisa menang event kan ada kebanggaan tersendiri buat kita apalagi ini play together EXEM 2022 gimana teman-teman ya oke mungkin segini aja videonya kalau kalian suka jangan lupa klik like share komen dan subscribe ya terimakasih bye selamat menikmati